Intro Selamat pagi pemirsa, sejumlah pusat perbelanjaan legendaris di tanah air kini terancam musnah. Sebagian orang menganggap kemampuan beradaptasi di era digital akan menjadi kata kunci bagi para pelaku usaha untuk bertahan. Hanya saja musuh UMKM ternyata bukan hanya kehadiran dunia digital. Di saat lebih dari separuh pedagang tanah abang, gulung tikar, pemerintah masih berkutat diharmonisasi revisi peraturan. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Kamis 21 September 2023 dengan tema Pemerintah Gagap, Pedagang Meratap bersama saya Leonor Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga nanti bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Mbak Nunung, selamat pagi. Pagi Leo. Beli bajunya di tanah abang? Atau online ya? Online. Online ya kelihatannya. Kita akan bicara soal pedagang mungkin khususnya retail ya Mbak Nunung yang saat ini kesulitan. Tapi sebelum kita bahas editorial itu, pemirsa dan Mbak Nunung kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa. terkait dengan jadwal alternatif usulan KPU disepakati. Ini alternatif untuk pilpres saja atau semua yang lain Mbak Nunung? Bagaimana Mbak? Ini yang perlu dilakukan kan sesuai dengan undang-undang yang baru. Ketika kampanye dimulai tanggal 28 November untuk presiden dan wakil presiden itu, semuanya harus sudah selesai 15 hari sebelumnya. Dan kalau untuk legislatif itu 3 minggu. Jadi dimulai dari situ dihitung mundur. Jadi karena menyesuaikan dengan undang-undang yang baru itu, semuanya harus dihitung mundur lagi dan harus disesuaikan. Jadi maksudnya dimajukan ya semua jadwal sebelum itu ya? Sebelum kampanye ya? Iya. Jadi sebelum kampanye semuanya harus selesai kan? Nah kalau tadinya hanya 3 hari sebelum kampanye, pada saat rencana awal dan itu tidak bisa lagi. Ketika undang-undang yang baru itu disahkan dan itu harus direvisi. Dan sekarang sudah bertemu dengan komisi 2, sudah firm ya, jadwalnya adalah di tanggal 19 sampai 25 Oktober. Tadinya KPU mengusulkan 10 sampai 16 Oktober. Tapi kemudian kan DPR merasa bahwa ada beberapa koalisi yang mesti... Belum ada koalisinya. Belum ada pasangannya ya. Iya belum firm. Koalisinya sudah ada. Jadi akhirnya pendaftaran... 19 sampai 25 Oktober. Itu untuk Capres dan Cawapres ya? Jadi nanti kita tahu yang tetapnya itu kalau lihat? Kalau lihat di jadwal ini posisinya... 13 November ya? Iya. Itu nomor 6. 13 November itu sudah penetapan. Oke jadi kita akan tahu Capres, Cawapres yang akan berlaga di Pilpres nanti 13 November 2023. Kita tunggu nanti siapa semoga benar-benar bisa menjadi sebuah pesta ya. Betul, pesta yang damai dan meriah tapi damai gitu ya. Tidak membuat keributan. Baik. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung nih Mbak Nunung. Ya. Penjaminan APBN rusak reputasi Republik Indonesia. Berita ini mengatakan ini. Kenapa jadi merusak reputasi kan? Kementerian Keuangan mengatakan itu penjaminan tidak langsung dipakai loh itu uangnya. Itu hanya standby saja dan itu sudah banyak dilakukan di proyek-proyek yang lain katanya. Bagaimana Mbak Nunung? Karena awalnya kan komitmennya enggak pakai APBN ya Leo. Oh. Jadi kalau sekarang kemudian harus pakai APBN, reputasi satu hal ya Leo. Itu kemudian ada potensi memberatkan hal lain ya. Ya. Walaupun kemudian kalau di berita ini kita bisa baca di bagian akhir itu, WAMEN-WAMEN menyebutkan bahwa permintaan suku bunga yang tadinya 4 persen, sudah jadi 3 persen, tapi apapun itu semua orang akan menilai bahwa lah kok ini bebannya jadi ke kami ya. Ke Indonesia ya. Ke Indonesia ya. Jadi partnernya Indonesia kalau kata anak muda sekarang menang banyak kan Mbak Nunung. Dengan proyek atau kereta cepat Jakarta-Branu. Tapi kereta cepat ini sudah akan jalan ya 1 Oktober ya kalau tidak. Rencananya kalau tidak mundur. Ya. Karena kan uji cobanya mundur terus. Termasuk pengoperasional ya. Lebih baik mundur untuk safety daripada jalan sesuai tenggat tetapi tidak aman buat semua ya. Oke. Kita harap nanti pemerintah juga mendengarkan ya suara-suara masyarakat, suara rakyat, supaya kemudian APBN kita tetap aman, kereta cepatnya juga berjalan dengan aman. Kita beralih ke berita selanjutnya. Masih dari halaman 2, halaman dalam harian Anda pemirsa ini terkait dengan kemarau yang panjang sekali. Ini Mbak Nunung, gencarkan upaya modifikasi cuaca. Saya tinggal di Tangerang baru mengalami hujan buatan, kalau tidak salah satu kali, itu pun hanya setengah jam. Besar sih, tapi hanya setengah jam dan hanya sekali. Ini kan artinya bagaimana modifikasi cuaca itu bisa dilakukan kalau bibit awannya untuk hujan sedikit sekali atau tidak ada. Ini kata BMKG sih. Bagaimana Pak Nunung? Ya, tetapi memang kemarau ini sudah diprediksi oleh BMKG, bukan? Jadi memang pengaruh El Nino cukup besar. Tapi Leo, ini disebutkan di sini memang di beberapa daerah sebagian kecil ya. Walaupun kalau sebagian kecil akan sampai Februari. Tetapi kalau kita lihat di situsnya BMKG, itu mayoritas wilayah Indonesia itu akan musim hujan dalam posisi normal ya. Mungkin berarti November begitu ya, sampai Oktober. Kita berharapnya demikian, karena kemarau panjang itu kan soalnya bukan cuma kita kepanasan ya. Betul. Tetapi juga debit airnya turun, air bersihnya banyak kekeningan. Kemudian juga mengancam tanaman pangan ini, Mbak. Ya, betul. Dan itu akhirnya buntutnya adalah harga pangan kita naik. Beras ya, terutama ya. Kita harap memang ada modifikasi cuaca dan bisa berhasil bagaimanapun caranya. Mungkin ini kalau saya pikir, Mbak Nunung, waktunya para ilmuwan kita yang terkait dengan cuaca, dengan fisik ya, benar-benar mengoptimalkan semua cara. Dan juga pertanian ya. Iya, karena ada sebuah negara di Timur Tengah, negara sangat kecil, yang tidak ada hujan. Hujannya hanya katanya 5% setahun, tapi bisa menumbuhkan berbagai tanaman di situ lho. Tidak usah sebut negaranya, orang sudah tahu. Kita harusnya bisa lebih baik lagi daripada itu. Kita harap modifikasi cuaca itu berhasil. Kita ke editorial, pada pagi ini pemirsa diberi judul Pemerintah Gagap, Pedagang Meratap. Nah, gagap itu kan kalau saya lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mbak Nunung, kesulitan berbicara, tapi akhirnya bisa bicara juga, walaupun tidak terlalu jelas. Kalau kita melihat pemerintah, apakah akan bisa akhirnya berbicara untuk kepentingan para pedagang retail terutama, atau seperti apa? Semua orang berharap pemerintah bisa bicara, begitu kan. Tidak gagap lagi, artinya kalau Leo tadi bilang, akhirnya toh bisa bicara. Akhirnya toh harus bisa menyelesaikan persoalan dan membantu para pedagang kita sendiri. Kan ada hal yang harus dibantu, Leo. Pedagangnya harus dibantu untuk catch up dengan kondisi yang sekarang. Dan kemudian persaingannya juga harus dibantu untuk dibuat lebih sama rata, lebih masuk akal. Tidak ada kemudian pedagang kecil harus melawan konglomerasi besar yang kemudian bisa menjatuhkan harga. Kalau Leo buka TikTok sekarang, TikTok Shop, itu harganya murah-murah banyak. Murah sekali? Murah sekali. Di TikTok ya? Iya. Dan itu kan bahaya begitu kan untuk beberapa hal. Kalau itu bisa lebih rendah dari angka harga kirimnya, buat saya sih pedagang manapun tidak akan bisa bersaing dengan yang seperti itu. Kalau di editorial kan dikatakan bahwa ada revisi peraturan Menteri Perdagangan ya, Mbak Nunung nomor 50 tahun 2020 tentang perdagangan digital ya. Itu revisinya kan harusnya bisa berguna ya. Atau bagaimana ini? Revisinya belum jadi kan? Belum selesai ya? Baru akan kan? Oh. Baru akan? Iya kan? Iya, iya. Kalau seingat saya baru akan. Jadi belum jadi. Kalau belum jadi ya belum bisa dimanfaatkan. Kita harap bahwa memang akhirnya kita bisa membantu juga para perdagang retail. Tapi kita akan bahas itu Mbak Nunung dan memisah nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 21 September 2023. Pemerintah gagap perdagang merata. Pemerintah gagap pedagang meratap. Ibarat dinosaurus. Sejumlah pusat perbelanjaan legendaris di tanah air kini terancam musnah. Seperti pasar tanah abang, mangga dua dan roksi. Bak perdebatan telur dan ayam. Pedagang memilih menutup toko karena sepinya pengunjung. Manusia sebagai makhluk ekonomi tentu berpikir rasional. Memaksakan membuka usaha dengan membayar sewa kiosk, cicilan dan upah karyawan tetapi merugi. Atau, pilihan mereka adalah mengakhiri usaha sembari menanti situasi membaik. Di sisi lain, pengunjung enggan mendatangi pusat perbelanjaan lantaran banyak gerai toko yang tutup. Padahal, dikala situasi normal, pengunjung bisa memadati kawasan tanah abang dan pusat grosir lainnya untuk sekadar melihat-lihat hingga memborong beragam barang. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, memerkirakan penjualan di tanah abang turun lebih dari 50 persen. Biang masalah kekalahan pusat grosir busana terbesar di Asia Tenggara itu adalah kalah saing dengan produk asal luar negeri yang dijual lebih murah lewat platform daring. Ditambah lagi, pandemi COVID-19 mempercepat penggunaan platform digital di berbagai lini kehidupan. Hanya saja, munculnya kehidupan di dunia digital ternyata justru mematikan usaha mikro kecil menengah atau UMKM secara perlahan, tapi pasti. Sebagian orang menganggap kemampuan beradaptasi di era digitalisasi akan menjadi kata kunci bagi pelaku usaha untuk mampu bertahan agar tidak menjadi dinosaurus. Hanya saja, musuh UMKM bukan hanya kehadiran dunia digital. Mereka tidak mungkin mampu bertahan menghadapi pemain kakap yang berani untuk menjual rugi demi merusak pasar. Tetan Mas Duki dan Menteri Perdagangan Sulkifli Hasan pun menegaskan sikap pemerintah untuk melindungi pelaku UMKM Indonesia. Alhasil, mereka akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 50 garis miring 2020 tentang perdagangan digital agar bisa memberi perlakuan yang sama antara produk lokal dan impor. Semisal, pengenaan pajak yang sama terhadap produk yang dijual di platform digital atau social commerce, baik lokal maupun impor. Selain itu, membatasi batas minimum harga barang impor yang bisa dijual di platform daring. Hanya saja, di saat lebih dari separuh pedagang tanah abang gulung tikar, pemerintah masih berkutat di harmonisasi revisi peraturan itu. Pelaku usaha tidak butuh mengetahui proses harmonisasi. Mereka memerlukan kepastian mengenai regulasi yang mampu melindungi. Pemerintah seakan tidak sigap menghadapi perkembangan platform digital. Kelambanan menyusun aturan tidak akan menghentikan pelaku usaha kecil yang harus menghentikan usaha mereka. Di sisi lain, serbuan barang impor murah di platform digital juga akan terus berlangsung. Janji ataupun rencana pemerintah melindungi pelaku UMKM adalah berbicara mengenai masa depan. Rencana atau angan-angan seputar UMKM juga amat manis. Semanis janji kampanye di masa pemilu. Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan mengajak DPR untuk membuat Omnibus Law untuk melindungi UMKM. Sehingga puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM akan sekaligus direvisi. Hanya saja perkataan yang diungkapkan pada 20 Oktober 2019 tidak kunjung terrealisasi. Selain itu, pemerintah berencana membuat produk pelaku usaha mikro masuk dalam global value chain dan mensubstitusi barang impor. Dengan kata lain, hasil produksi pelaku usaha mikro anak bangsa bisa diekspor ke negeri lain. Cita-cita yang sudah didengungkan sejak masa kepemimpinan Joko Widodo, Yusuf Kala, berhadapan dengan fakta kekinian yang berada di posisi 180 derajat. Boro-boro mau ekspor, pelaku usaha di pusat perdagangan legendaris di tanah air justru sedang menghadapi kematian. Jangan kan mensubstitusi barang impor. Produk anak bangsa kian terpojokan oleh kehadiran barang dari luar negeri beserta permainan harga mereka. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Mbak Nunung kalau bicara soal sepinya pasar tanah abang dan sekian pasar tekstil yang lainnya. Seperti foto yang di media Indonesia ini ya. Betul. Itu kan kita ingin tahu apakah memang benar karena pelemahan daya beli itu dulu ya Mbak. Atau yang kedua, memang banyak masyarakat yang sudah tadi seperti kutipan berita yang kita tayangkan, sudah mulai beralih ke perdagangan online. Saya mau beli baju, mau beli macam-macam, saya tinggal buka handphone saya dan saya beli di e-commerce yang ada di situ. Nah pertanyaannya, apakah memang pemerintah mengerti betul duduk perkara yang sesungguhnya, sehingga bisa ketemu solusi atau obatnya, atau memang jangan-jangan duduk perkara yang sesungguhnya pun masih diraba-raba? Bagaimana Mbak Nunung? Ya, kalau kita lihat dari Menteri Koperasi gitu kan ya, menyebutkan Pak Teten bicara soal turunnya itu sebagian karena e-commerce dan social commerce itu, kemudian banjirnya barang impor. Itu yang bikin murah di e-commerce dan social commerce. Impor terutama yang harganya jauh lebih murah daripada barang-barang lokal. Itu yang membuat kalau kita mau belanja, sudah pasti kita akan cari barang murah kalau kualitasnya sama, bukan? Karena manusia makhluk ekonomi. Iya, di toko sebelah saja bisa kita bandingkan harga, apalagi cuma online dengan offline, begitu. Itu lebih mudah, itu satu hal. Dan kemudian, konon, kalau di Tanah Abang, para pembeli dari luar negeri belum balik. Yang tadinya banyak memang dari luar negeri beli tekstil di Tanah Abang. Jangan-jangan karena negaranya juga lagi punya masalah. Kesulitan juga keuangan. Kesulitan ekonomi, sesudah COVID. Itu juga salah satu hal. Itu yang saya baca kemudian dari beberapa pihak ya, Leo ya. Tapi ya, porsinya sebenarnya adalah mau tidak mau, para pedagang ini kan harus menghadapi dunia yang baru, gitu kan. Jangan berpikir bahwa pedagang Tanah Abang semuanya konvensional, gitu kan. Mereka juga sudah mulai belajar untuk kemudian live selling di sekian platform ini ya, e-commerce ya. Iya, dan kemudian jualan online kan jatuhnya kan. Dan kalau itu tidak membantu juga, kita tidak tahu angkanya berapa. Tapi kalau itu tidak membantu, berarti ada serbuan barang-barang dari tempat lain yang kemudian punya model besar. Nah, itu pertanyaan besar ya, Mbak Nunung. Kalau memang ada barang impor, kan harusnya tercatat ya. Walaupun kita tahu juga disebut-sebut ada juga barang-barang impor ilegal. Tapi ketika barang-barang begitu banyak, lalu masuknya ke pasar-pasar yang jelas, lewat e-commerce yang jelas, e-commerce atau media sosial ya. Karena ada media sosial. Sekarang kita punya e-commerce dan kita sebutnya social commerce gitu ya. Nah, itu dia jadi aneh gitu ya, gabung-gabung. Nah, ini berarti siapa yang harusnya memperbaiki masalah ini? Apakah melulu hanya di Kementerian Perdagangan, Kementerian Kooperasi, atau mungkin juga aplikasi itu, Kementerian Komunikasi juga harus terlibat di sini? Bagaimana kalau kita bilang bahwa semuanya mesti ngobrol satu sama lain? Iya, harusnya. Iya, kalau tidak ngobrol satu sama lain, hanya menyelesaikan parsial. Tidak akan dapat hasil yang optimal gitu kan. Sama seperti di bagian kecil di kantor kita saja, kalau kita tidak saling ngobrol, tidak akan dapat sesuatu gitu. Jadi itu apalagi ini, kalau kita bicara sekian banyak pengusaha yang kita mesti lindungi gitu kan. Bukan karena mereka tidak bisa berusaha, tetapi karena persaingannya juga tidak equal gitu kan. Kalau kita melihat sebetulnya soal revisi Permendak ini ya, Mbak Nunung ya, nomor 50 2020 kan sedang diusahakan. Tapi sayangnya orang Indonesia kan suka begitu katanya, kelamaan rapat, kelamaan memperbaiki masalah, masalahnya sudah berubah lagi. Jangan-jangan ketika revisi ini nanti selesai, pedagang-pedagang retailnya sudah tidak ada juga, sudah tutup, sudah gulung tikar. Nah, pertanyaannya, apakah memang urgensi atau kedaruratan masalah ini juga dirasakan oleh pemerintah dan segenap stakeholders yang berwenang, atau jangan-jangan ya ini memang nasibnya teman-teman pedagang saja? Kalau melihat dari rencana perubahan Permendak ini, kita bisa mengambil asumsi bahwa itu disadari gitu kan. Disadari bahwa harus ada yang diselamatkan gitu kan. Tetapi kita sih berharapnya itu lebih cepat. Karena kita bergeraknya hari ke hari bukan, ada hal-hal yang kita tidak bisa tolong orang-orang yang berdagang sekarang ini yang sedang mengalami masalah, itu menghadapi hari ke hari gitu, tidak kemudian tunggu bulan gitu kan. Kita melihat sebetulnya Presiden Joko Widodo kan termasuk Presiden yang paling sering ke pasar ya, baik pasar tradisional, pasar modern, ke mall, itu kan kita yakini bukan sekedar mau belanja, tapi ingin melihat keadaan yang sesungguhnya. Apakah kemudian keadaan yang sesungguhnya itu memang jangan-jangan dibuat seakan-akan bagus ketika Presiden datang, diarahkan ke tempat-tempat yang memang pedagangnya banyak nih. Kalau tempat seperti difoto di media Indonesia ini, dijauhkan dari situ supaya kemudian tidak tahu. Tapi kalaupun tidak melihat, kan pembantunya sebegitu banyak ya, Bantunung. Kenapa kemudian ini tidak disegerakan? Apakah karena memang ada hal-hal lain yang lebih penting, soal pemilu misalnya, soal Presiden berikut misalnya, atau seperti apa kalau Bantunung? Saya berpikir, persoalannya pasti banyak begitu kan, tetapi ada hal yang urgent dan ada hal yang bisa hari kemudian. Tetapi ini memang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Menurut saya ya, Leo, ini benar-benar harus bicara. Menko Minpo, Menteri Kooperasi, Menteri Perdagangan, ada ya mau BI, mau Kementerian Keuangan, apapun itu harus duduk bareng-bareng dan bicara tentang hal ini lebih detail gitu. Jadi kalau putusannya parsial tidak akan banyak membantu sebenarnya. Kalau kita lihat fenomena pelemahan daya beli ini kan, makanya ini saya masih agak bingung nih Mbak Nunung, apakah memang ini hanya terjadi di Indonesia atau di Tanah Abang dan pasar-pasar fisik di Jabodetabek saja, atau memang ini adalah fenomena global ketika orang sedang tertekan, efek pandemi COVID belum selesai, lalu ada efek perang Rusia-Ukraine yang buat harga energi, bahan pangan juga naik. Akhirnya semua orang mengalokasikan dana yang juga terbatas kepada hal yang lebih prioritas, makanan dan yang lain-lain, sehingga baju, pakaian itu menjadi terkorbankan untuk saat ini. Ini kan harusnya kita bisa lihat juga, apakah itu masalahnya, atau memang soal tadi itu pengaturan perdagangan offline dan online ini Mbak Nunung? Iya, itu saya rasa masalah juga kan. Lalu benar, ketika kita punya soal dengan pendapatan, kita pasti berpikir hal yang paling... Urgent. Urgent dulu. Harus diamankan dulu. Yang harus diamankan dulu. Ya, supaya tetap hidup kita harus makan. Kesatu hal. Ya udah, kita makan dulu. Semuanya akan lari ke situ. Itu bisa kemungkinan itu menjawab bagaimana para pembeli dari luar negeri itu tidak buru-buru masuk lagi ke tanah abang. Tetapi ada satu hal lagi, kalau negara juga sudah sedang punya masalah, salah satu contohnya mungkin kita sebut China, yaitu kemudian membanjiri semua pasar supaya produknya laku, itu juga satu hal. Kita mau bertanya juga, kali ini Mbak Nunung, kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar digital marketing Yuswo Hadi. Pak Yuswo Hadi, selamat pagi. Halo, Mas Liu. Ya, Pak Yuswo, kalau melihat yang terjadi sekarang di tanah abang dan sekian pasar tradisional yang lain, khususnya mungkin pasar baju ya, pakaian, apakah memang karena serbuan perdagangan digital, sekarang sudah ada e-commerce yang menyublim dengan media sosial, itu memang murni karena itu, atau karena memang ekonomi kita yang sedang lesu atau melambat, sehingga orang tidak beli baju untuk saat ini. Menurut Anda yang mana, Pak Yuswo Hadi? Jadi banyak ya, kalau jangka panjangnya memang instruksi digital ya, tetapi faktor ekonomi mungkin juga iya, tapi kan kita tahu ya, kondisi ekonomi kita ini kan nggak begitu, nggak krisis dan seterusnya ya. Jadi saya ngejarnya begini, jadi yang pertama adalah betul, tadi dua itu sebenarnya, yang pertama adalah pemilik platform, ya pemilik platform, ini dia jualan, ya jadi kalau di retail fisik itu gampangnya ya, Indomaret itu jualan, atau Alfamart itu jualan aqua, atau jualan minyak goreng yang di-brand, di-branded ya, diberi nama pemilik retail ya, dalam hal ini pemilik platform itu dia jualan langsung, ya dengan dia melakukan afiliasi dengan sebagian pihak di Dina, jadi kemudian barang itu dibanjiri dengan barang-barang yang murah dari kita, ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini yang dikeluhkan oleh Mendak dan Menkoff, ya. Terus yang kedua, ini yang justru merupakan fundamental adalah, jampangnya begini, ya ada pabrik konfektif, awalnya dia jual ke Tanah Abang, ya, tetapi dengan dia masuk ke TikTok Shop, atau masuk ke IG Shop, atau masuk ke Shopee, karena kan jualan sampang, kalau pabrik konfektif ini, buka grading, Tanah Abang kan kompleks kan, dan dia nggak punya retail sebuah itu, tapi kalau dia buka toko di Shopee, atau dia jualan di... Di online ya? Iya, kalau dia jual komers, maka itu mudah sekali. Ini yang terjadi apa yang disebut sebagai direct model. Direct model itu produsen. Tapi, Pak Yuswadi, ada sekian masa, ada sekian penyebab tentunya, kenapa kemudian pasar Tanah Abang, dan yang lain-lain itu melesu. Tapi yang paling dominan, kalau Anda lihat, sebagai pakar digital marketing, apakah memang karena, sekarang orang eranya jual, dan beli itu hanya online saja, malas untuk datang ke pasar Tanah Abang, atau yang mana yang lebih dominan, membuat lesunya ini, Pak Yuswadi? Betul. Jadi faktor tadi ya, produsen masuk langsung ke sana, dan jangan lupa, serang mengurusupai. Faktor gimana adalah faktor di customer sendiri. Jadi, Tanah Abang itu produk Gen Baby Bomber dan Gen X. Sementara konsumennya sekarang, yang bawa-bawa adalah milenial data. Preferensi mereka bukan lagi kayak Tanah Abang itu, makanya kenapa mereka nggak ke Tanah Abang, karena sudah, pertama memang go online, tetapi saya nggak percaya bahwa semuanya akan go online lagi. Karena anak-anak milenial, milenial itu bukan, bukan di fisik gitu ya, tetapi fisik yang kayak apa itu, bukan kayak Tanah Abang. Itu yang membahasih terjadi, pergeseran dari titipan, dari customer, yang saya sebut sebagai disrupsi milenial, atau disrupsi milenial. Jadi ada disrupsi digital, di tingkat supply, yaitu pergeseran e-commerce, kemudian ada digital commerce, kemudian ada light commerce, tapi disitiman, konsumen juga berkedar, makin mudah, dan makin yang punya dia beli adalah milenial-milenial. Sementara, favorah Tanah Abang itu produk, dalam Tanah Abang ya, produk dari jenis lama gitu, jadi nggak relevan. Pak Yuswadi, kalau menurut Anda, para pedagang di Tanah Abang ini, dan di pasar-pasar yang lain ya, tradisional, terutama tekstil, memang perlu dibantu oleh pemerintah, diselamatkan, atau memang dibiarkan saja, karena katanya kan, hakikatnya pengusaha itu kan, memang harus siap menghadapi tantangan. Bagaimana Pak? Ya, jadi ini masalah transisi ya, jadi belum sama lah, ketika ojek pangkalan itu, apa namanya muncul, namanya ojek online, maka awalnya sudah kota, ojek online ditutup aja gitu ya. Nah, karena apa? Karena ojek pangkalan nggak mampu untuk digital gitu, transformasi ke platform atau aplikasi. Ini kira-kira sama, jadi, pedagang-pedagang ini, awalnya kompetensinya hanya di digital, tapi benar-benar ada platform baru, itu kemanfaat sungguhnya untuk mereka, tetapi untuk transform dari digital ke digital, itu nggak semudah, sebatas dia live di TikTok, itu nggak bisa, karena nggak punya followers, jadi ada teknik-tekniknya yang mereka, mereka masih harus, kapasitifnya, mereka masih harus dituntun oleh berbagai kegiatan, masuk, untuk transform dari digital ke digital. Jadi, menurut Anda, memang pemerintah harus bantu ya? Menurut saya ya, karena apa? Karena kalau mekanis mempacar, kalau nggak pemerintah, siapa yang bantu? Apakah artis itu mau bantu? Ya, mungkin artis mau bantu untuk kontennya, tapi kan nggak bisa terus-terusan. Jadi, yang bisa membuat dia mandiri ya, si pedagangnya sendiri, itu mau dapat di-bildik, untuk dia bisa dari kemampuan digital ke kemampuan digital. Baik. Kita harapkan tentunya pemerintah bergerak dengan cepat juga ya, bukan hanya tepat, tapi cepat, supaya pedagang-pedagang di Tanah Abang dan pasar tradisional fisik lain tidak keburu tutup ya. Terima kasih. Pakar Digital Marketing, Yusuf Hadi, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Yusuf. Mbak Anunung, kalau begitu, memang artinya serbuan cara berdagang daring atau online ini ya signifikan sih. Iya. Bagaimana, Mbak? Iya, yang artinya pedagang satu hal dia harus kemudian beradaptasi dengan kondisi baru, mau tidak mau, seperti Leo katakan tadi, ya, kalau kita berusaha, ya kita harus mengatasi semua masalah yang baru sekalipun, gitu kan, itu satu hal. Tetapi, saya bilang ada hal lain juga bahwa equal treatment, persaingan yang sehat, itu juga harus dibantu oleh pemerintah. Dan, kalau pengusaha-pengusaha, kalau kita sebut di sini, yang disebut oleh Editorial Media Indonesia, ini adalah UMKM, ya, itu memang harus dibantu untuk bisa lebih kuat menghadapi serbuan digital dan bagaimana menyesuaikan dengan kondisi yang seperti sekarang. Pertanyaan berikutnya adalah, Mbak Nunung, apakah membantu atau bantuan itu masih akan dilakukan? Mengingat sekarang kita hari-harinya tidak jauh-jauh dari capres, koalisi, pemilu, apakah itu masih bisa dilakukan? Kita bahas di bagian berikut, Mbak Nunung, dan pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih, Mbak Nunung, jawab pertanyaan saya. Kita mau mendengarkan dulu pendapat dari Pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mbak Nunung. Selamat pagi, Pak Ondo. Silakan, Pak. Pendapat Anda, Pak. Iya, hal ini tidak terjadi hanya di Indonesia dan tidak hanya terjadi di Tanah Abang Mangga II. Banyak negara yang gagap, banyak sektor yang gagap gara-gara kemajuan teknologi atau platform e-commerce, ya. Apakah Tanah Abang pada tutup gara-gara collab? Saya tidak yakin. Belum tentu. Bisa saja mereka tutup dan beralih ke online daripada sewa tempat bayar pegawai, listrik, keamanan, dan lain-lain. Mending dia live dagang di rumah. Karena kalaupun dia dagang, pengunjungnya sudah kurang. Karena pengunjung kita, pembeli itu sekarang sudah mager, malas gerak. Sudah duduk di rumah, pencet-pencet, pencet-pencet, barang datang. Jadi, tidak kena polusi, tidak terganggu, tidak mengguang waktu. Jadi, harus diinsapi para peluang UMKM yang gap-tech, gap-gap teknologi maksud saya, akan mati, dilindas oleh teknologi itu. Jadi, mungkin masih yang bertahan itu masih yang gap-tech. Saya tidak setuju dikatakan UMKM terganggu. Justru UMKM meningkat jumlahnya. Hanya saja, UMKM yang bermain di pasar online, tidak terdaftar. Salah satu putri saya itu, dagang jeruk, dagang donat, dagang ini, dia UMKM, tapi belum terdaftar. Pemerintah, jangan melakukan sesuatu, misalnya, try to resolve the problem but making the problem. Harus jeli, dan harus kumpul itu setiap instansi yang berwenang untuk itu. Harus bekerja sama. Dan bukan hanya gara-gara barang import. Jadi, kalau hanya yang diurusin barang import ini, nanti gagal lagi mereka. Kedepan, banyak sektor akan tutup gara-gara ini. Jadi, beli sayur donat itu cuma pencet-pencet datang barangnya. Jadi, itu harus dipikirkan. Jadi, bapak-bapak, emak-emak miliar yang gak pek, siap-siap terbindah. Jangan jadi beban negara mengurusin ke pek. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ondo Siritonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapatan Anda, Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Ibu Ong Meihwa di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Lewa. Selamat pagi, Mbak Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong, Ibu masih belanja ke Pasar Tanah Abang atau Ibu belanja ke Pasar Tanah Abang tapi di e-commerce, di aplikasi, Ibu? Yang mana Ibu Ong? Iya. Saya, Bang Leo, mohon maaf, repot kalau ke Tanah Abang. Sudah follow di, lalu jalannya juga susah, belum, pumpek-pumpekan, Bang. Tapi kalau kita belanja di online, kita angkat telpon, kita pilih, mana yang kita suka dan harganya juga jauh di bawah pasaran. Nah inilah saatnya, Bang. Bagaimana pemerintah itu untuk pedagang tradisional ini bergairah. Jadi tidak mati, Bang. Soalnya kalau pedagang tradisional, dia nyewasannya, belum nanti bersaing dengan barangnya. Kan sekarang kalau online itu bagus-bagus, Bang Leo. Dan murah-murah loh, Bang. Enggak pernah tertipu, Bu. Gambarnya warnanya merah, datangnya jadi merah-merah muda. Hati-hati, Bang Leo. Kita harus certik, Mbak Nunung. Harus online itu juga, ada penipunya juga, Bang. Kalau menurut Ibu Ong, pedagang tanah Abang perlu dan harus dibantu pemerintah? Atau ya sudah, biarkan saja namanya pedagang pengusaha kan biasanya akan survive sendirinya. Yang mana, Bu? Kalau saya menilai, pedagang tradisional perlu dibantu, Bang. Karena bagaimanapun itu rakyat kita, Bang Leo. Nah, dengan adanya Pilpres 2024, saatnya inilah pemerintah untuk menggaraikan pedagang, supaya dia hidup. Kalau online, memang UKM kan sudah dibina sama pemerintah. Tapi kalau tradisional kan mereka dengan tenaga, dengan ceripayahnya. Harus lebih banyak usaha ya. Oke. Iya, semoga saja pedagang-pedagang ini tidak mati dengan waktu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong di Pejaten Jakarta Selatan. Di belakang Ibu Ong masih ada pemirsa Metro TV kali ini dari Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lio. Selamat pagi, Mbak Nunung. Selamat pagi, Pak John. Selamat sehat selalu ya. Salam sehat. Silahkan, Pak. Pendapatan apa? Ini pemirsa gagap pedagang merata. Di trial pagi ini memang tetap. Kenapa? Kalau tanah habang itu masih kecil lah itu, Bung Lio. Oh. Tapi kalau kita general seluruh Indonesia gitu. Kalau kita tengok aja di berapa kopaten di Kepli dan diar imun itu kita tengok ada kopaten karimun itu saya datang ke tempat sekawan saya jam 12 saya datang dia belum pecah telur. Kalau yang kan. Belum pecah telur itu berarti belum ada yang laku. Belum ada jualannya. Oke. Kalau tanah habang itu kan kalau kita pula itu kan mungkin bisa dengan penerapan yang pertama tadi memang apa dia mahal sewa mungkin dia dah apalagi di Jakarta kan. Jakarta kan takkan mungkin dia melek tapi yang di daerah-daerah ini belum ini kalau seri 12 juta ini bisa 3 kali lipat. Lebih lesunya ya. Ya lebih apalagi. Memang ada pasar 2 tingkat tapi di atasnya sudah kosong. Kalau saya tengok juga ada di Kepri itu kan yang ada jual baju. Jadi memang ini pemerintah harus turun tangan. Harus turun tangan. Karena memang tidak semuanya masyarakat kita yang paham dengan online. Harus menghidupkan harus menghidupkan lagi memang betul. Kita tunggu di rumah bayar di rumah gampang-gampang aja tapi ini kan menyedihkan juga. Ya. Untuk perang-peranggapan yang kalau ini pemerintah memang harus kalau dia pun beralih ke apa ke belakang dia harus diajar di Libina. Baik. Pemerintah harus turun tangan ya. Baik. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Pertanyaan besarnya itu Mbak Nunung kalau kemudian ini Pemirsa pun mengerti ya ini banyak instansi yang terlibat kan yang tadi Mbak Nunung sudah katakan harus duduk bersama. Masalahnya kan sekarang sudah bulan September sudah mau habis ya. Sebentar lagi bulan depan sudah pendaftaran Capres dan Cawapres tadi kita beritakan apakah kemudian masih ada perhatian itu fokus itu kepada para pedagang ini karena pemerintahnya pun sedang fokus kepada pemilu. Bagaimana Mbak Nunung? Harapannya pasti masih ada perhatian. Tetapi kalau tidak ada perhatian ini ini kesempatan buat calon-calon pemimpin. Yap. malah jadi materi ini ya. Bagaimana kemudian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Seperti Rasumber tadi bilang kan ini masa transisi gitu. Jadi bagaimana menyelesaikan masa transisi ini. Ini kesempatan buat kandidat pemimpin baru gitu untuk menjual idenya gitu. Tapi para para menteri para aparat pemerintah yang memang harus mengurusi masalah ini mereka tidak boleh dong berkelit mengatakan lah kami sedang fokus ke pemilu. Tidak boleh. Ini tetap harus ditangani. Tidak boleh. Saya kan tadi cuma bilang kalau kemudian seandainya kemudian tidak. Tidak boleh bukan berarti kemudian kalau tidak dikerjakan dengan optimal akan ada sanksi kan. Tidak ada kan. Jadi ya sudah gitu. Kalau kemudian hasilnya belum optimal ya ini kesempatan buat kandidat yang pemimpin baru untuk menjual ide. Itu kalau buat saya. Dan kemudian nantinya pada saat terpilih memilih tim yang benar. Untuk untuk menyelesaikan berbagai hal ketika dunia berubah begitu cepat. Ini dikatakan di dalam judul kan pemerintah gagap ya dan pedagang meratap. Kalau saya berpikir pedagang jangan sampai kemudian tidak bisa meratap lagi karena usahanya pun sudah tidak ada. Yang paling depan yang paling segera. Jangan sampai lepas dari transisi itu berarti selesai. Jadi punah seperti dinosaurus. Siapa yang harus menjadi komandan ini Mbak Nunung dalam hal menyelamatkan pedagang tradisional ini. Apakah kita minta itu adalah menteri perdagangan atau karena kebanyakan misalnya yang kesulitan adalah UMKM itu menteri kooperasi dan UMKM atau siapa komandan? Kalau ikut struktur mestinya Menko ya. Menko Perekonomian. Perekonomian dong. Kalau ikut struktur diatasnya Pak Lagi sudah pasti Presiden. Tapi kan bukan itu soalnya ada dirijen yang di bawah dirijen yang besar ini untuk kemudian mengorkestrasi bagaimana aturan ini dibuat. Jangan sampai saling bertubruk jangan sampai hanya diselesaikan parsial. Kalau seperti Permendak nomor 50 2020 perdagangan digital itu kan harusnya juga koordinasi dengan Menteri Komunikasi karena itu sering menjadi masalah. Pertanyaannya apakah itu bisa disegerakan kita harus sudah dahulu Mbak Nunung dan Pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera terima kasih yang masih bersama kami Pemirsa kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Mbak Nunung memang ini masalah yang rumit ya banyak dimensinya dan kalau kita lihat sebetulnya yang dibutuhkan para pedagang adalah bagaimana mereka bisa survive bagaimana tidak kalah bersaing dengan produk impor terutama dari Tiongkok yang luar biasa murah harganya karena memang skala industrinya lebih besar daripada sini yang paling cepat harus dilakukan oleh pemerintah kira-kira apa apakah misalnya ini kan ada yang meminta tolong Pak Menteri tutup TikTok live shop itu atau e-commerce yang lain apakah itu harus dilakukan segera misalnya dan kalau itu dilakukan apakah efektif atau kira-kira apa Mbak yang paling cepat bisa dilakukan yang paling cepat ya regulasi untuk barang masuk ya menurut saya ini regulasi impornya clear jadi barang apapun yang masuk pedagang di dalam negeri dengan bagaimana barang-barang impor ini punya landasan equal untuk berdagang mungkin termasuk pajaknya juga ya kalau misalnya yang lewat online ini kan konon katanya pajaknya lepas tidak dibayar jadi itu yang tidak bisa itu yang harusnya dibantu itu mungkin itu paling cepat tetapi kemudian bagaimanapun juga pedagangnya ini harus dibantu untuk tadi seperti Pak Ondo bilang Pak Ondo dengan bahasa yang Pak Ondo bilang apa ya gap tech ya jangan sampai mereka gap tech jangan sampai mereka gap tech ada hal baru yang kemudian masuk dan kemudian mereka harus menyesuaikan diri begitu kan kita kan tidak bersoal soal tanah abang itu tutup atau tidak tetapi pengusaha yang disana tetap hidup itu kan persoalannya mungkin bentuknya nanti bukan seperti tanah abang yang kita yang kita kenal di bayangan kita orang-orang tua tetapi paling tidak pengusahanya tetap hidup itu yang kita pikirkan kalau ini tidak segera dilakukan maka ada angka ya mengatakan tadi ya di dalam berita di headline itu sekitar 12 juta lebih orang yang menggantungkan hidupnya itu kita biarkan mereka mati mati pelan-pelan atau kira-kira seperti apa kita tidak boleh membiarkannya mati pelan-pelan itu sebabnya harus dibantu ketika nanasember tadi bilang ini masa transisi semua orang ketika yang tidak punya resource untuk kemudian menyesuaikan dengan keadaan jualan life harus dibantu bagaimana caranya untuk ya memang itu tantangannya besar untuk menarik perhatian banyak sekali orang banyak sekali pengguna sosial media ya memang tantangannya tersendiri gitu kan putus juga kealian tersendiri kalau Pak Ondo tadi bilang bahwa anaknya jualan online dan itu baik-baik saja dan sukses kebetulan jualannya makanan jadi mungkin akan lebih ini tapi itu satu hal berarti dia bisa beradaptasi dengan teknologi gitu kan dengan digitalisasi yang ada gitu itu membantu dia untuk tetap hidup dan itu juga yang harus dilakukan oleh semua orang kita harap meskipun kita terus-terusan tiap hari sekarang gegap gempita dengan pemilu dengan pilpres capres cawapres koalisi tapi nasib saudara-saudara kita pedagang terutama tradisional tetap bisa diselamatkan Mbak Nunung Setiani terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi Mbak terima kasih Laya selamat pagi pemirsa saat lebih dari separuh pedagang tanah abang gulung tikar pemerintah ternyata masih berkutat dalam harmonisasi revisi peraturan pelaku usaha tidak tahu atau tidak butuh tahu proses harmonisasi mereka butuh kepastian tentang regulasi yang mampu melindungi usaha mereka mari kita bantu para pedagang para pasar tradisional di tanah abang dan di tempat lain saya Lona Samosyo berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat pagi ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat pagi ini selamat pagi ini